Intro Everywhere I go, bring the beatbox Halo, sabar sampai merauke Aku di depan anda Untuk memberanikan diri Berkaya dan bernyanyi Aku paling seneng banget dari Senin sampai hari Minggu Aku paling seneng hari Selasa Kenapa? Karena kalau hari Selasa, Selasa disulga sama kamu Eh, mohon maaf ya Kalau kayak gini tuh dia senyum ya, enak ya Manis, bisa melangat Ini jangan nanti menjadi rancu ya, pemirsa seperti apa pemikirannya Kalau memang ada hubungan antara kalian berdua Tolong di Boa itu lagi, itu lagi ya tiap pagi Ya tapi iya sih, aku sih ngerasanya Serasa ada di surga Mungkin yang terakhir-terakhir sama kamu Serasa ada di neraka kali ya Tapi kalau aku di surga Amin, aku kan tau kamu laki-laki pekerja keras Kata siapa? Kata aku Kan dia pagi, pagi, siang, malam ada aja Iya, programnya banget Kalau biar teleponin bisnis, ngurusin ini, ngurusin itu Tau gak nanti ujung-ujungnya buat apa itu semua? Buat siapa? Ya buat akulah Dan kamu Dan kamu dong, pastinya Tapi buat Sobat Ambiar Kita juga berharap buat Sobat Ambiar di rumah Ini hari Selasa Masih jauh ke hari Sabtu, Minggu Walaupun weekend masih panjang Tapi kita berharap Sobat Ambiar terus berusaha Mengejar impian Supaya akhir pekannya bisa menikmati waktu bersama keluarga Nah kita mau hello-hello dulu ya Buat semua ibu-ibu yang setia sekali nonton Dari Sabang sampai Merauke Masuk ke DM banyak banget Betul banget Aku juga mau salam-salam buat Koko Adrian Safe, masak enak banget Terima kasih Koko Adrian Oh iya Pisang aku dikirimin pisang Kok gak kirimin pagi ini? Hah? Pagi ini? Nanti ya Koko Adrian emang gak ini ya? Mau, kamu ketemu, kamu katanya Koko Adrian itu emang gak masak Oh suka masak di rumah-rumah ya Memang Koko Adrian Wih, emang kamu suka dikirimin makanan? Suka Nanti minggu depan aku kirimin sama keluarga aku roti buahnya Oh iya 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 Terima kasih buahnya kekirim ya Tapi kita berharap semoga tidak ada buahnya Temanya apa hari ini? Kenapa? Temanya hari ini adalah romansa Oh romansa Eksai Tema itu jangan yang aneh-aneh Romansa hari ini temanya romansa betul Romansa itu apa? Sebentar aku lupa bentar ya Romansa Romantisnya cinta Romantisnya cinta Yang lalu biarlah berlalu Tapi yang namanya cinta itu pasti bikin kangen Cerita lama memang bikin kangen Kita langsung panggil saja bintang tamu kita hari ini Yang pertama sempat ada hubungannya dengan salah satu host kita Tersayang, tercinta Ter-I Love You King Nasar Tapi mereka sekarang Tali silaturaminya sudah baik Dan sang mantan istri juga sudah punya suami Kita akan hadirkan di bagi-bagi ambian Ini dia Madam Musdalifah Dan juga Padil Islami Suaminya Silahkan Aduh Madam Musdalifah Dan juga Mas Padil Akhirnya mampir ke pagi-pagi Ambiar loh Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Datang ke sini A-A sama Teteh Terima kasih sekali sudah hadir di sini Kita gak mau mengucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Udah Lu suka aneh Kan kita menghormati kata lu Menghormati sih menghormati gak usah sampai begini King Mohon ditukar Ya oke Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih Sepatu Ngitung sepatu Ngitung sepatu Bang Musdalifah kemana aja sih Kita cek jadwal dari tahun berapa Dari program ini belum ada Kita cek jadwal gak ada loh Sulit sekali jadwalnya Mbak Musdalifah Sebenernya bukan sulit sih Kenapa? Kok King Nasar sih yang jawab? Asesi suami Ini pertama kalinya aku ketemu sama Mbak Musdal loh Oh iya? Ya mungil kurus ternyata Oh iya Iya Semakin masih Semakin awal muda juga Iya menarik Oke kita mau ngasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah Kemarin ini jadi viral Mbak Mus dan juga Mas Fadel Ketika Mbak Mus dan juga Mas Fadel bertemu dengan King Nasar Iya Sang mantan suami dari Mbak Mus setelah bertahun-tahun tidak bertemu Kita mau kasih lihat dulu yang satu Iya Mbak Mus dan juga Mas Fadel Iya Jadi kemarin ketemu sama King Nasar ya? Iya Kemarin ketemu Setelah berapa lama gak ketemu? Tujuh tahun atau enam tahun ya? Tujuh tahun ya? Tujuh tahun ya? Tujuh tahun ya? Lama juga tujuh tahun gak ketemu? Berarti kangen dong ya Mbak sebagai saudara ya Iya iya Kangen ya Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah Saya bisa mempertemukan dengan acara yang kemarin Alhamdulillah Juga dengan Sun Food kan? Iya Kemarin itu kan ada acara ya? Iya Apakah Mbak Mus tahu diberitahu sama yang bikin acara bahwa nanti datang juga di King Nasar? Iya Ini sama suami yang ngasih tau temen Tapi aku belum pas ketokan dengan Pak Nasar Oh Mbak Mus ada disitu Apa? Bu Haji ada disitu Iya ya Saya bawa palhan ya Gitu Iya Saya kebetulan waktu kemarin itu Tiba-tiba tuh dua hari sebelum, tiga hari sebelumnya tuh Ingat Bu Haji Kayaknya kue yang suka makanannya di rumah Bu Haji itu kan kuenya Ada segala macam jenis makanan Jadi aku bilang aku mau Aku mau pesen dong Bu Haji kue yang ini Oh iya boleh saya pesen yang gini-gini Nah udah Mau diantar kemana? Oh iya Bu Haji titip aja di resepsi hotel tersebut Saya ada acara Bu Haji Oh saya juga ada acara disitu Oh iya udah Oh kalau gitu ya udah ketemu deh Bu Haji Acara Mbak Musut ya aku bilang tuh Iya oh iya udah berarti ketemu Nggak lama nanti Nia ya Nia tuh anak Bu Haji yang nomor satu Nanti yang nganterin ke resepsi Terus Nggak lama Whatsapp lagi Bu Haji Saya ajak Farhan ya Oh iya dong Bu Haji Nggak apa-apa aku bilang tuh gitu Pas lagi di acara tuh suatu begini Mane orang nih Udah pulang kali ya Maksudnya Karena kan nggak keliatan Banyak soalnya kamu undangannya Banyak dan Temanya tuh item gold Jadi nggak keliatan Hampir semua sama Tiba-tiba ada Nia nyamperin Nia itu siapa sayang King Nasar pas ketemu Apa dalam pikiran seorang Musdalipah Saya pikiran karena Pakai ini Nggak ada masalah apa-apa ya Jadi senang aja Alhamdulillah Apa yang dikatakan di Ciden Seperti-seperti ini Di belakang ini gini Saya kan nggak ada masalah dengan Papanya Pakai nggak ada masalah Maksudnya nggak ada ribut Apa Terus akhirnya Saya bilang begini Saya bilang asal acara Saya bilang izin lah Sebagai Mbak Papanya Saya bawa palhan ya Alhamdulillah Saya bawa gitu kamu Tapi Mbak Mus Kenapa setelah sekian tahun ya Tujuh tahun Tujuh tahun loh Itu lama banget Kayak pertemuan aku sama Aldi Tahir Dulu kan Sampai akhirnya ketemulah dia Nggak emang kita tuh sama ya kak Nyambung aja ceritanya ya Tapi ini menginspirasi masyarakat seluruhnya gitu Bahwa setelah pun berpisah Jangan ada permusuhan Betul Betul Setuju sekali Apalagi dua-duanya orang besar ya Iya betul Apalagi ada anak ya Kenapa setelah sekian lama Baru dipertemukan baru Aku bawa anak ya Aku bawa Nggak tahu itu hati Karena mau kapan lagi ya Saya akan pertemukan gitu Saya tanya Saya tanya kan Mbak Panya kan Boleh nggak saya bawa palhan Terus dijawab malam Terus kata Mas Fadel Boleh nggak dibawa Nanti kita salah gitu Tapi udah dijawab nih boleh Akhirnya Oke ya kita bawa Waktu itu Waktu Tahu Papahnya mau nyanyi Aku bilang ya udah kita bawa anaknya gitu kan Biar Ketemu gitu kangen kan papahnya kan Pasti Kita lihat di media kan papahnya kangen banget Mungkin ini momen Momen yang bagus gitu Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Sampai sekarang bisa ketemu di studio lainnya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mbak Mus Maksudnya Memang nggak ada masalah gitu Maksudnya kalau ada masalah nggak mungkin pesen kue gitu loh Bener Gitu aja sih sebenernya Makanya aku harus story nih Supaya clear Supaya orang tuh tau bahwa kita baik-baik Bahkan kita mau mencerahkan belibur ke Amerika Wow Berserah dengan anak-anak ya Mungkin ini kali mau bawa anak-anak Mbak Mus nanti dibikinin program sama Transivi kayak Dewi Persik sama Aldi kan ya Gak usah gak usah ada lagi riburan juga Bisa loh Iya program baru gua CLBK guys Oh iya Berarti sama Dewi Salam Mohon maaf ya Assalamualaikum Kalau ini kan dibikinin program sama Mas Aldi udah sendiri Ini ada lakinya yang jadi cari masalah lagi Tapi Mas Fadel Eh tapi ini lagi akur kan Ya wad Eh yang ditanya kemarin gitu Aku bercandai Eh kek kayaknya nggak enak kan kita juga butuh info dari kamu duduk disini deh Tolong dong Jangan dong tuh ada suaminya Aduh aduh Ini emang Aduh Tuhan Gimana sih Dewi Kalau aku aja boleh nggak disini Mbak Mus Tapi kenapa Sini dong saya mau jauh dong Tapi aku penasaran Kenapa Setelah sekian lama baru tahun ketujuh akhir mempertemukan Iya Sang anak dengan ayahnya Kenapa Kenapa baru sekarang Anak pasti akan tanya Saya sering ngomong sama Pak Nasat Ya Ini kapan ketemu anak Di mall Walaupun laki waktunya sendiri kok saya sering ngomong ya Bilang kak ini anaknya ada disini disini Ya Tapi memang belum dipertemukan ya Belum ada waktunya Belum dipertemukan Mereka liburan cuk Ada waktunya anak-anak liburan Gak kayak gitu deh ceritanya Gimana Gimana mau mempertemukan sama King Nasat Iya Betul Itu kan Hasil dari Itu kan hasil gorengan Gorengan Gorengannya netizen Tahunya terlalu jelek tos Kalau yang orang netizen Maaf ya Mbak Bus Memang calon istri saya Mulutnya abis diserut semalem Melutnya taja Eh sayang Eh Gak dia mau calon istri Lu Biar imbang kakak disini deh Biar imbang kakak disini deh Gak bisa maaf Kalau suami orang takut Ya Tolong dong ini ada istri orang takut eneb.com Tapi mas Fahalhan Eh mas Fahalhan Eh bener ya Mas Fahalhan Mas Fahalhan Mas Fahalhan anaknya aku lupa Mas Fahalhan Tidak pernah melarangkan Untuk bertemu Oh malahan saya sering support gitu loh Kalau misalkan apa Anaknya sakit ya Kabarin papahnya Lagi sakit Ada momen-momennya Begitu ya kalau Mas Fadil Kalau sakit ya langsung W.A. papahnya Saya langsung W.A. Ditangkapi gak sama Kinggas Langsung Gak ada saya Saya makanya bingung dibilang masalah Jadi ini juga meluruskan Bahwa sebenarnya kan juga banyak Hal yang tidak diketahui oleh publik Bahwa dibilangkan komunikasi mereka lancar Semuanya demi anak Tapi King gimana perasaan King Akhirnya bisa ketemu lagi sama anak Kalau aku pribadi sangat senang Kemarin juga kan bukan hanya gini Memang Kalau kita ketemu sama anak Memang anak tidak ada bekas ibu, bekas bapak Betul Tapi ada juga beberapa Banyak sekali kebaikan-kebaikan Yang Bu Haji lakukan Atau Sering Pada saat dulu Itu menjadi Satu Apa ya Menjadi satu Kesatuan buat aku Karena Kita Kalau Setiap hari Setiap waktu Hanya melihat Kejelekan Atau keburukan Atau kekurangan Gak selesai-selesai Jadi Kita punya kekurangan Nobody is perfect in the world Bahasanya Tidak ada orang yang sempurna Maksudnya Ada plus Ada minus Jadi Ketemu anak happy Ketemu Mbak Mus happy Mbak Musnya juga happy Ketawa-ketawa Mas Fadelnya juga happy Jadi Kebetulan Ya Makanya kita merencanakan Berlibur itu Supaya gini Bener gak ya Ntar ini Nah kalau Sampai jadi jalan kan Pemirsa juga Bukannya Iya Nih loh Buktinya Seperti ini Gitu Karena memang Sebenarnya tidak ada Permusuhan Sampai King Nasar Pesan kue itu ya Berarti bikin taman kuenya Ya Memang kue Kuenya enak Percaya deh Bener Gak percaya Kalau gak dikong Seharusnya bawa Pagi ini Kalau Makanya aku bilang Ini juga Bu Aji Aku mau Bu Aji Kalau nanti diundang Harus mau Saya tahu Bu Aji gak mau Karena mungkin Pada saat itu Aku sama Sama Bu Aji belum terlihatnya Mungkin kayak Kurang Kurang spesial Atau Apa gitu Jadi Haa Hingga Sar dan putra tercinta Valhan Nafsar Valhan Aku berkenalkan Ini anak aku Jadi ada Papa Papa Padahal kemana nanya Gimana rasanya punya Papa 2 Cina kira Eh jangan gitu Itu dengan anakku juga bilang Hai Kamu seneng gak Happy gak Udah gede banget Udah gede banget Udah gede banget ya Valhan Kamu peluk dong Kira katanya kangen Peluk dong Papa Akhirnya apa Papa Apa Oh sosnya Kita tuh hampir 2 tahun bareng-bareng ya Dibagi-bagi ambil ya Yes Tapi aku Aku ngeliat momen ini terharu sih Bahwa sahabat kami King Nasar di pagi-pagi ambil Akhirnya bisa bertemu dengan sang putra Kecinta Tentu Sebenernya Kalau mau jujur ya Mbak Mus Topik ini tuh sangat kami hindari Iya Untuk nanya langsung sama King Nasar Betul Karena kami takut King Nasar tersinggung Betul Jadi kami sangat menjaga sekali Tapi ketika kami tahu bahwa hari ini Yang datang adalah Mbak Mus Mas Fadel sama putranya King Nasar ya Sedih ya Tidak terharu sih Kami ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Iya Karena yang menjadi luar biasa tuh ada Hati yang begitu besar ya Kita juga terserang terharu juga ya Ini menangis juga tuh ya Pahalian gimana ketemu sama Papa seneng gak? Kangen gak sama Papa? Kangen Kangen gak King? Cakep sekali loh Ya King kemarin ketemu Nasar gimana King? Ketemu sama Valhan maksudnya Apa yang dirasakan? Sayang King Valhan balik badan dong kulit Papanya Kulit Papanya di depan Saya tidak pernah bilang bahwa saya adalah Seorang ayah yang baik Saya tidak pernah bilang saya Adalah seorang bapak yang Bisa memberikan contoh yang baik Tapi saya berupaya Di balik kekurangan saya yang banyak sekali Sangat banyak Saya berupaya untuk bisa menjadi seorang bapak yang baik Menjadi Saya juga masih jadi seorang anak Menjadi seorang anak yang baik Menjadi seorang ayah yang baik Saya berusaha Sesuai dengan kemampuan yang saya miliki Jadi Saya juga tidak merasa Pada saat dulu saya menjadi Bagian dari rumah tangga Saya dengan Bamus Saya bilang bahwa saya suami yang baik Tapi saya bilang bahwa Bamus adalah Perempuan yang baik Perempuan yang pekerja keras Memiliki Kesabaran Dan juga Untuk menghadapi semua Yang dijalaninya Begitupun juga dengan Saya Yang Saling mengisi Selama berumah tangga dulu Jadi Dan Saya setiap hari selalu berdoa Semoga Apa yang tidak baik dari saya Tidak ditilu oleh anak saya Karena saya sangat bangga Bahwa Saya memiliki Jagoan yang luar biasa Saya dalam hati selalu bilang Kalau suatu saat Anak saya Membenci saya Atau tidak mengenal saya Saya tetap mencintainya Karena buat saya Sampai kapanpun Dia adalah anak saya Itu Kita paham ini Gak mudah Sekali Pastinya untuk Sahabat kami King Masar Tidak pernah kami bahas Sedikit King Momen apa yang paling King kangenin Banget sama Valhan Banyak hal Karena Setiap Dari dulu Sampai sekarang Aku selalu Apa ya Setiap pulang kerja Atau apa Selalu Anak-anak Bareng-bareng Begitupun juga Kalau Jalan-jalan Pergi keluar kota Atau berlibur Aku tuh Orangnya seneng Hiburan Seneng berlibur Dan Aku selalu ajak Anak-anak Bukan cuman anak aku Tapi Anak bojir yang sebelumnya Pun aku selalu Ajak Dan aku selalu berusaha Untuk memberikan Kebahagiaan Untuk Anak-anak Sekuat aku Semampu aku Jadi Momen-momen Yang seperti kemarin itu Kenapa Kenapa ada orang tanya Kok Enggak Nangis pada saat Ketemu Karena buat aku adalah Biarlah aku simpan Sebenarnya hari ini juga Aku tidak mau Meneteskan air mata Karena Aku simpan Air mata aku Di atas sejadah aku Setiap malam Aku selalu mendoakan Jadi Hanya Allah yang tahu Apa perasaan Seorang Nasar Menghadapi Susahnya hidup Dalam arti Mental Susah harta Bisa dicari Tapi mental Itu Sulit Dan hari ini Saya juga mengucapkan Terima kasih kepada Mas Fadel Sudah mau Menjaga Falhan Sudah mau Membimbing Mengurus sekolahnya Mau Ngejagain Ngajarin Kalau mamanya sih Udah pasti Karena Nomor satu adalah Didikan seorang ibu Ya Karena Rasulullah juga bilangkan Ibu Tiga kali Dan saya Dan papa bilang Buat Falhan Nomor satu adalah Hormati Ibu Sayangi ibu Karena Surga adanya Di telapak kaki ibu Begitupun saya Seperti itu Kepada ibu saya Falhan Falhan mau bilang apa Sama papa Dilihat papanya Falhan mau bilang apa Sama papa Sayang Atau bilang aku Tercinta papa Bilang Bilang Ngedang 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 Bilang apa Bilang apa Disini sayang Bilang apa Bilang apa Bilang apa Sayang papa Sayang papa Sayang papa Kangen gak Sayang sama papa Saya yang sama bapaknya. Bapaknya cium. Valhan dan juga King Nasar, ayah tercinta. Mbak Mus, apa yang membuat Mbak Mus? Menangis juga ya. Kenapa Mbak Mus? Kenapa sayang? Ikut seneng ya, ikut bahagia ya. Apa dalam pikiran Mbak Mus? Seneng aja ya, karena kan waktu kalahnya hamil, waktu parkur. Usia satu tahun sampe jalan deket dengan Mbak Mus. Ini rumahku yang gak air. Tapi alat beli. Ada perasaan lega ya Mbak Mus, karena bisa mempertemukan anak sama ayahnya. Sekali lagi. Mungkin dia udah bahagia, udah seneng aku, seneng. Seneng ya. Jadi udah sering ketemu, jadi kita sebagai, saya dengan Mas Fadel, saya gak salah. Dibilang netizen seperti ini, saya gak ada seperti itu. Karena saya saling kontak, kapan ketemu anak, kapan ketemu anak. Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih, bukan hanya untuk Mbak Mus, tapi juga untuk Mas Fadel, sudah selalu membuka pintu hati untuk sahabat kami. Lalu ini seminggu sekali pasti bilang saya, kontak papahnya, kapan harus ketemu. Namanya kan pasti kan, saya juga seorang bapak, saya aja walaupun ini bukan seorang anak saya. Karena tidurnya kan bareng kan, jadi dia merasa gak mau disalahkan juga. Sulu temukan, temukan, kapan. Mbak Mus, apa yang Mbak Mus dan King Nasar mau sampaikan untuk sang putra tercinta. Mbak Mus mau bilang apa? Untuk Pak. Pak Alhan, kamu harus sayangnya dengan Bapak Nasar ya. Bapak Nasar baik, selalu perhatian ke Pak Alhan. Pak Alhan, dia selalu gak doain. Gimana doanya ke Papa sayang? Doanya apa? Doanya apa nak? Dia kalau sore kan ngaji, sholatnya. Papanya juga kalau dia gak sholat selalu dikontrol. Jadi setiap habis sholat selalu doain. Pokoknya doanya buat Salhan, jadi anak yang sole. Amin. Anak yang berbakti kepada orang tua. Hormati ibunya, sayang ibunya, sayangi juga Papa Fadel. Karena selama saya berpisah sama mamanya kan mau tidak mau dan kenyataannya memang Papa Fadelnya yang mendidik selain mamanya, ada sosok bapak disitu. Jadi saya sangat terima kasih, pokoknya sayangin Mama, sayangin Papa Fadel juga sama. Oke, tostil. Terima kasih banyak ya Mbak Mus. Mas Fadel terima kasih banyak. Bahwa memang hati bisa membatu, tapi batu sekalipun bisa dihancurkan oleh tetesan air. Dan yang menyembuhkan hanyalah waktu, walaupun dengan tetesan air mata. Kita akan kembali sesehat lagi, tetap di pagi amat. Tidakanku menggapalimu, memelukmu, memanjakanmu, tidurlah kau di pelukku.